Jika kita melintas di jalan Dr. Wahidin Semarang, di sisi timur jalan akan terlihat satu kompleks bangunan era kolonial yang sangat luas. Di situ ada gereja katolik Athanasius dan juga kapel hati kudus serta bangunan besar kompleks yayasan Panti Aswan Katolik. Dan di satu kompleks tersebut ada beragam jenjang pendidikan. Mungkin kita tidak tahu bahwa ternyata yayasan PKPAK ini sudah berusia 212 tahun. Sejarahnya bermula pada tanggal 28 Januari 1809 ketika Pastor Prinsen SJ mendirikan yayasan pengurus gereja papa miskin. Dan pada tanggal 24 Juli 1809 ada 2 anak sirsan Belanda yang bernama Katarina umur 11 tahun dan Wilhelmus umur 5 tahun yang diserahkan kepada Pastor El Prinsen. Agar dididik secara katolik dan dijamin oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Dan itulah adalah titik awal dari kegiatan sosial Panti Aswan. Dan sejak saat itulah karya kemanusiaan mulai berjalan di karang panas terutama setelah dibangun satu kompleks sejak tahun 1912 hingga 1915. Dan di panti ini ditampung banyak anak-anak dan bangunannya sangat megah, kuat dan kokoh sampai sekarang pun juga masih terawat dengan baik. Bila kita lihat maka sirikas bangunan kuno itu terlihat dari ruang-ruangan, dari pintu-pintunya, dari daun-daun jendela dan perabotan yang ada. Pada masa itu berupa ruang-ruang besar yang kemudian juga kita tahu bahwa pada masa pendudukan Jepang kompleks ini dijadikan salah satu tempat interniran Untuk menahan orang-orang Eropa dan orang-orang Belanda terutama yang berada di Semarang Ditampung di sini dalam kondisi yang sangat tertekan karena pada masa perang Dan ruangan-ruangan ini dibakai sebagai sal penampungan interniran Itu salah satu catatan sejarah yang terjadi pada masa pendudukan Jepang Namun setelah Jepang takluk dalam perang Pasifik Kemudian fasilitas ini kembali lagi ke yayasan Untuk panti asuhan katolik Dan kemudian Fasilitas pendidikan mulai berjalan kembali dengan normal sekalipun harus memperbaiki fasilitas yang ada Dan fasilitasnya sangat komplit ada tempat tibur yang sangat luas Lalu tempat makan dan juga ruang ganti Serta ruang berlatih musik Ada tempat rekreasi dan juga beragam fasilitas yang di kemudian hari berkembang menjadi sekolah Dalam berbagai jenjang mulai taman kanak-kanak SD, SMP dan ada IPT, SMK, Karang Panas juga Dan ini adalah ruang kelas yang dibangun setelah bidang pendidikan mulai berjalan Ruang-ruang yang tadinya memanjang disekat-sekat dibangun menjadi kelas-kelas Dan tetap mempertahankan bentuk bangunan lama tanpa ada perubahan yang sangat mendasar Bahkan tidak ada penambahan bangunan baru Namun hanya memberikan sekat dan juga ada membangun dinding di ruang pertemuan Namun selebihnya ruangan ini masih sangat utuh Lokasinya berada di tempat strategis dan setiap orang yang lewat pasti akan mengetahui kompleks bangunan kuno ini Dan saya sekarang berada di pelatarannya Masih ditumbuhi oleh pohon-pohon mauni yang besar dan tua yang dibangun sejak awal 1900-an Dan ini adalah pampilan gedung dari luar Di kejauhan terlihat kapel hati kudus yang menjadi sarana rohani bagi anak-anak panti asuan katolik Arealnya sangat luas dan areal parkirnya pun juga luas Beberapa pohon sudah ditebang dan areal parkir semula berupa tanah sekarang sudah dipaping Dahulu dari jalan raya tertutup banyak pohon Namun sekarang sudah mulai terlihat lebih jelas dan lebih terang dari kondisi pada era sebelum ini Dan di kompleks inilah banyak anak panti asuan sudah berkarya di kehidupan nyata Bekerja di berbagai bidang dan semuanya berkembang sesuai dengan kemampuan semacamnya Sekarang masuk di kapel hati kudus yang juga bersamaan dengan perasaan ala yang dibangun pada tahun 1912 hingga 1915 Bangunan ini masih orisinil termasuk juga kursi-kursinya interiornya jendela-jendela dengan kaca patri Dan atap semuanya masih dalam kondisi seperti semula ketika dibangun termasuk juga Lantainya masih berubah ubin berornamen Dan berada di dalam Suasananya sangat sejuk Udara juga sejuk Tidak panas Dengan ciri-ciri khas bangunan pada masa era kolonial Kerangka kayu Kerangka kayu Pelapon kayu Atap juga masih Dari Bahan yang sejak dahulu digunakan Dan di tempat inilah Ibadah katolik Ibadah misal katolik Diadakan sesuai dengan Keperluan yang ada 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 balkon juga Di bagian belakang Dan Nanti bisa kita lihat Bentuk tangga yang Masih asli Dari bahan besi Untuk menuju ke Lantai Lantai balkon Jendela-jendela masih sesuai dengan keadaan semula Dengan kaca patri dan Daun-daun jendela krepyak Terima kasih Menurut Datang Dan Tidak 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 Pintu sebelah kiri ini, saya tunjukkan anak tangga menuju ke lantai balkon yang masih asli, terbuat dari besi Jendelanya juga masih ada kaca patri yang terpasang Lorong-lorong antar fasilitas bangunan juga masih kurisimil dengan anak pilihan yang memasuk Dan saya berjumpa dengan pimpinan pelaksana harian Tante Aswan Katolik Ibu Veronica Tri Hartini Yang menunjukkan dokumen-dokumen foto dari album yang dilakukan oleh anak panti pada tahun 1922 Pada masa Cepang kan dicampur sebentar dong Setelah ini nanti akan saya tunjukkan foto-foto pada masa awal panti ada Berupa asal-asal tempat makan dan berbagai fasilitas yang lain Terus ini anak-anaknya yang putih di gedangan yang ngasih suster OSM Iya, ini keluar makan mereka Iya, nanti saya anu fotonya Lalu ini dapurnya Dapur umum untuk masakan anak-anak Ini juga ruang tidur Ini teras Ruang daging juga ada Semua fasilitas terawat dengan baik Sekalipun usianya sudah berjalan Sejak 1915 sampai sekarang Ini adalah foto lama Dan ini anak-anak panti Nah, inilah ruang tempat tidur yang sekarang sudah disekat-sekat menjadi kelas Demikian pula dengan tempat makan yang tersedia Ruang ganti Ini adalah tempat rekreasi Tempat mereka berkumpul Ruang latihan musik Adalah ruang kelas Dengan kursi lama Ini juga tempat kelas Ini inilah albumnya Terima kasih Terima kasih